Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku Orang-orang optimis melihat bunga mawar bukan durinya Orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya Lihatlah diriku, sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan Kadangkala tak bermakna, kadangkala bermakna banyak hal Jadi di video kali ini aku akan sangat banyak membacakan tentang karya-karya yang ditulis oleh Kahril Gibran Siapa sih Kahril Gibran itu? Bagi pecinta sastra khususnya puisi pasti udah gak asing lagi sama yang namanya Kahril Gibran Kahril Gibran adalah seorang penyair, pelukis, pemahat, penulis, dan seniman dalam seni rupa Gibran lahir di Lebanon 6 Januari 1883 Beliau hidup berpindah-pindah dari Lebanon, Perancis, Amerika Jadi setelah cukup mengenal siapa itu Kahril Gibran, kita langsung aja untuk membacakan karya-karyanya atau tulisan-tulisannya yang indah Cinta itu burung yang indah, yang mengemis untuk ditangkap, tapi menolak untuk dilukai Kau dapat melupakan orang yang tertawa bersamamu Tapi jangan pernah melupakan orang yang telah menangis bersamamu Sedikit pengetahuan yang dirubah dalam tindakan Jauh lebih bernilai daripada banyak pengetahuan tapi hanya diam Banyak hal yang kucintai tapi ternyata dibeci orang-orang Sedangkan hal-hal yang aku benci ternyata mereka cintai Hal-hal yang kucintai saat masih kanak-kanak tetap kucintai sampai saat ini Dan yang kucintai saat ini akan kucintai sampai akhir kehidupan nanti Sebab menurutku cinta adalah segala yang dapat menghilangkannya dariku Jiwaku memperingatkan aku ada keraguan dalam hatimu Karena keraguan dalam cinta adalah dosa Tujuh kutipan atau karya Kahril Gibran sudah aku bacakan sama kalian Kalau kalian udah merasa melo, kita lanjut aja Apabila cinta memanggilmu, ikutlah dengannya Meski jalan yang kalian tempuh terjal dan berliku Cinta datang dalam bentuk yang berbeda Terkadang dalam wajah kearipan Terkadang datang dalam wajah keadilan Dan seringkali tampil dalam wajah harapan Next Kalian telah diciptakan berpasang-pasangan Dan selamanya kalian akan tetap berpasangan Saling mengasihilah selalu Tapi jangan jadikan cinta sebagai belenggu Biarkan cinta bergerak bebas Bagaikan gelombang yang lincah Mengalir antara pantai Kedua jiwa yang terpanah asmara Apabila kalian mencintai Janganlah berkata Tuhan ada di dalam hatiku Tapi berkatalah Aku berada di dalam Tuhan Next Aku masih punya beberapa kutipan dari Kahril Gibran Jangan kalian mengira Dapat menentukan arah cinta Karena apabila cinta telah menentukan pilihan Dialah yang akan menentukan perjalanan hidup kalian Tegaklah sejajar dalam cinta Namun jangan terlampau dekat Karena pilar-pilar kuil yang kokoh Tidak dibangun terlalu rapat Kekasihku Engkau adalah separuh jiwaku yang hilang Setengah diriku yang dipisahkan saat ditetapkan Kesetiaan tidak akan memiliki makna apapun Jika tidak dirangkai dalam cinta Sebab cinta itu sendiri Wujud kesetiaan yang paling sejati Nah itu dia tadi beberapa kata-kata puitis Yang aku kutip dari seorang Kahril Gibran Oke aku adalah lulusan anak sastra Dan juga aku adalah penikmat puisi Inti video kali ini adalah Aku mau mengapresiasi Karya-karya yang puitis dari Kahril Gibran Caranya salah satunya adalah dengan yang aku lakukan sekarang ini Jadi sekian untuk videonya Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa berlangganan channel aku Dan sampai ketemu di video yang lainnya Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya